Hai Assalamualaikum untuk tutorial kali ini saya akan memberikan tips secara merubah notifikasi pipo ya menjadi seperti notifikasi iPhone ya Nah ini untuk contohnya seperti ini Oke bagi sobat yang ingin mencobanya atau menerapkan dikonser sobat simak gudianya berikut ini oke ya namun sebelum kita tutorial Hai setelah kan bagi sobat yang baru bergabung untuk subscribe channel ini ya Oke langsung saja kita mulai untuk membuat notifikasi atau merubah notifikasi menjadi iOS ini kita membutuhkan satu buah aplikasi ya Nah ini dia aplikasinya e-g-match sobat bisa mendownload aplikasi ini melalui link deskripsi ya jika sudah didownload silahkan buka nah jika sudah juga makan tapi seperti ini ya ada tulisan setting kita klik sini kita berikan izin ya untuk keji masa ini kita izinkan kembali dan sini akan tampil setting lagi ya jadi kita klik lagi di sini ini kita izinkan juga ya atau hidupkan di keji masnya gini kita aktifkan kita klik Oke kita kembali kembali lagi ya Nah jika sudah seperti ini kita klik tombol panah ini ya klik tutup iklannya nah disini kita pilih untuk yang dia Apple message style ini kita aktifkan nah maka akan notifikasinya itu akan berubah di seperti itu selain itu kita juga bisa menambahkan efeknya atau efek disini bisa di sobat pilih aja yang mana yang menurut sobat bagus nomor tiga ini mungkin lebih kedip-kedip sudah itu lah Hai sebagai contoh ini saya ngantikan yang edge lighting web Oke jika sudah disetting seperti ini untuk yang lainnya kita biarkan standar aja ya ya kita sudah kita kembali Oke disudah ya kita tutup aplikasinya sekarang kita coba untuk kirim pesannya akan disini saya akan nyobankan mengirim ke WhatsApp ya di burunya gigi saya nah jadi cepat itu ya contohnya dia akan keluar notifikasi seperti itu dan mungkin di sampingnya ada efeknya ya Nah seperti itu ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian mohon maaf jika banyak kekurangannya sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati